Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan di mana biar menangis air mata darah kami terima, Yusuf Aslam Redo Samsul setuju cerai putri Sarah minta jaga silaturahim demi anak. Penerbit Datu Yusuf Aslam Redo dengan keputusan dibuat Samsul Yusuf dan putri Sarah yang sepakat untuk bercerai secara baik bagi menamatkan kemelut rumah tangga mereka yang berlarutan selama lebih 4 tahun. Kata Yusuf Aslam 69 tahun itu berkata meskipun dia dan istri Datin Fatima Ismail sedih perkahwinan anak dan menantunya itu akan berakhir dengan perpisahan namun berharap mereka mengekalkan hubungan baik demi dua orang anaknya itu. Benda sudah berlaku mestilah saya dan istri sedih kerana rumah tangga yang dibina selama 10 tahun musnah disebabkan satu kesilapan tapi benda ini tak boleh dapat tabalik, jadi yang dah lepas itu biarkanlah. Kami sentiasa mendapatkan yang terbaik untuk putri Sarah dan dia akan tetap menjadi menantu kami malah hubungan dengan Besan juga kekal baik selepas ini. Katanya kepada Insta ketika dihubungi pada petang Ismin. Mengulas mengenai pertemuan Samsul dan putri Sarah pada malam Ahad Yusuf memberitahu dia tidak mengetahui tentang perkara tersebut bagaimanapun secara tiba-tiba secara pribadi juga dia bersyukur akhirnya kedua-dua pihak mencapai kata sepakat setelah sekian lama tidak berjumpa dan mengharungi pelbagai dugaan dalam perkawinan. Baguslah mereka berjumpa awal daripada terus bertekak di mahkamah sekurang-kurangnya mereka dapat satu penyelesaian dan sekiranya keputusan itu buat kami mengalirkan air matadara sekalipun kami tetap terima. Kita tidak tahu apa yang putri Sarah lalui dan dia ada pilihan sendiri dalam menentukan kehidupannya, itu haknya dan dia tahu kenapa hendak berpisah hujannya. Para Ismin Samsul, 39 tahun dan istri, pertamanya putri Sarah Liana hadir di Mahkamah Runda Syariah Wilayah Persekutuan bagi sebutan laporan keputusan jawatan kuasa pendamai yang dibuat pada 24 Mac lalu. Bagaimanapun mereka memaklumkan sudah mencapai kata sepakat untuk bercerai secara baik selepas bertemu pada malam ahad. Sehubungan dan itu, Mahkamah Runda Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mendengar kes itu menetapkan 18 April ini bagi membolehkan mereka merekodkan terma dan syarat sebelum bercerai. Untuk rekod, Samsul dan putri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikarunyakan sepasang cahaya mata. Pada 6 Januari lalu, Samsul mendedakan sudah bernikah dengan pelakon Irak Hazar dan mendakwa menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka di Thailand dan berwalikan bapanya yaitu Khazar Syari. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!